Renjana pendekar jilid 11. Dengan suara rada gemetar kisong hoa lalu berkata pula, apa yang ku katakan ini demi kebaikanmu, kalau tidak, untuk apa aku mesti mencaci makis anak keluarga ku sendiri? Akhirnya PWE Giok menghela napas panjang dan mengucapkan terima kasih. Sejenak kemudian, karena ingin tahu, ia bertanya pula, dan masih ada pula seorang nona yang fasi berbahasa burung. Baru sekarang kisong hoa tertawa, katanya, apakah kau maksudkan lengian? Ya, ya, hanya dia saja yang tidak bakalan mencelakai orang, sebab, sebab dia adalah seorang idiot, miring. Apa? Iya, idiot seru PWE Giok dengan tercengang. Pada saat itulah di tengah pepohonan sana tiba dua terdengar gemersak orang berjalan. Cepat kisong hoa menarik tangan PWE Giok dan berkata, mungkin mereka yang datang, jangan sampai kau dilihat oleh mereka, kalau tidak, jiwamu pasti sukar diselamatkan lagi. Hayolah lekas ikut pergi bersamaku. Segera terbayang oleh PWE Giok sumur hantu yang seram itu, teringat tangan yang akan mencekik lehernya itu, tiba dua dia merasa alasan pembelahannya bagi Ki Hu Jin sebelum ini hanya sia dua belaka dan tiada gunanya. Dilihatnya kisong hoa menariknya berputar kian kemari di antara pepohonan sehingga akhirnya sampailah di depan sebuah gunung duaan. Sesudah menerobosi gunung duaan itu, di sana ada sebuah kamar, ruangan kamar itu penuh berdebu dan gelagasi, kertas bertulis yang menghiasi sekeliling dinding ruangan itu pun sama berwarna kuning. Di tengah ruang itu ada kasuran bundar dan sudah tua. Ruangan ini amat sempit, untuk berdiri dua orang saja terasa sesak, namun kisong hoa lantas menarik napas lega, katanya, disinilah tempat yang paling aman, tidak nanti ada orang datang kemari. Selama hidup Pwe Giok belum pernah melihat rumah yang sekecil ini, ia coba bertanya, tempat apakah ini? Disinilah pada masa tua mendi yang ayahku suka menyepi dan membaca kitab, tutur kisong hoa. Sejak berumur 50 beliau lantas berdiam di sini, satu langkah pun tidak pernah keluar hingga 20 tahun lamanya. Selama 20 tahun tak pernah keluar dari tempat ini tukas Pwe Giok dengan terkesima. Tapi ruangan ini demikian sempitnya, berdiri saja tidak dapat tegak, berbaring pun kurang leluasa, mengapa ayahmu suka menyiksa diri kere begini? Soalnya ayahku merasa di waktu mudanya terlalu banyak membunuh, sebab itulah pada masa tuanya beliau berusaha merenungkan segala dosa-dosanya. Beliau merasa asalkan berhasil mencapai ketenangan batin, hal penderitaan badan bukan apa dua baginya. Beliau sungguh seorang yang luar biasa, ujar Pwe Giok sambil menarik napas panjang. Teringat olehnya ucapan Ki Hu Jin yang menyatakan segenap leluhur keluarga Ki adalah orang gila semuanya, diam dua ia tersenyum kecut dan menggeleng. Ki Song Hoa menepuk tangan Pwe Giok, katanya pula, hendaklahkah sembunyi di sini dengan tenang, makan minum akan kuantarkan ke sini, tapi jangan sekali dua kau lari keluar. Di perkampungan ini sudah terlampau banyak banjir darah, sungguh aku tidak ingin menyaksikan darah mengalir lagi. Memandangi kepergian orang kerdil itu, diam dua Pwe Giok terharu, pikirnya, istrinya gila, anak perempuan berotak miring, ia sendiri pun bertubuh tidak normal, selamanya menjadi bulan duaan orang. Hidupnya ini bukankah jauh lebih malang daripada aku? Tetapi terhadap orang lain dia masih begitu baik hati, begitu welas asih, jika aku menjadi dia, apakah aku akan berbuat sebaik dia? Di lantai itu penuh debu belaka, Pwe Giok berduduk di kasuran bundar itu. Kamar ini tiada dinding tembok, sekelilingnya ditutup dengan kotakan pintu dan jendela yang terbuat dari kertas. Tempat demikian tentu sangat menyusahkan di musim dingin atau di waktu hujan angin. Pwe Giok coba mengamat dua isi sekitar ruangan. Ia merasa di lantai yang penuh debu itu ada gambar loreng-loreng. Ia merobek sepotong lengan bajunya untuk mengusap lantai, maka tertampaklah sebuah gambar patkwa. Bagi anak murid bukek pay, perhitungan patkwa dan pelajaran ilmu alam yang aneh dua sudah tidak asing lagi. Pwe Giok adalah putra tokoh ternama dari bukek pay, terhadap ilmu pengetahuan begituan boleh dikatakan sangat mahir. Dengan tekun ia memandangi lukisan patkwa itu, dengan jarinya dia coba menggorsi garis dua gambar itu menuruti lukisannya. Mendadak kasuri yang didudukinya bisa bergeser, lalu tertampaklah sebuah lubang di bawah tanah yang gelap dan sangat dalam. Pwe Giok jadi tertarik dan melangkah ke bawah. Pada saat itu juga, mendadak berpuluh pedang mengkilat telah menusuk ke tempat duduknya secepat kilat dan tanpa suara. Tidak kepalang kagetnya Pwe Giok. Coba kalau dia tidak menemukan lukisan patkwa di lantai dan kalau dia tidak mahir ilmu pengetahuan begitu, jika dia masih tetap berduduk di atas kasur, saat ini tubuhnya tentu sudah berubah menjadi sarang tawon ditembus oleh berpuluh senjata tajam itu. Sungguh kejadian yang sangat kebetulan dan juga sangat berbahaya. Antara hidup dan mati benar-benar bergantung pada sedetik dua detik saja. Jiwa Pwe Giok boleh dikatakan renggut kembali dari cengkerman lemaut. Tapi dalam keadaan demikian sama sekali ia tidak berani memikirkannya, lekas-lekas ia tutup lubang di atas lantai itu dengan kasur tadi. Pada saat lain lantas terdengar suara orang berseru di luar ruangan sana, Hi, mengapa kosong, tidak ada seorang pun. Lalu bilang, jinding kertas ruangan itu telah dijebol orang, di sekeliling ruangan penuh berdiri anak murid Kun Lun Pei dan Tiam Jong Pei, Semua berseru kaget, Hi, mengapa sudah kabur? Ya, dari mana dia mendapatkan berita akan digerebek terdengar Pek Kotojin berkata. Dia pasti takkan lari jauh, lekas kita kejar seru seorang pula. Kemudian terdengar suara kain baju berkibar, beberapa orang telah melayang pergi dan hanya dalam sekejap saja keadaan sudah sunyi kembali. Sampai lama PWE Giyok menanti di bawah baru berani menggeser lagi kasuran itu sedikit. Dilihatnya benar-benar tiada orang lagi barulah dia berani merayap naik ke atas. Ada suara gemersiknya air di luar serta gemersiknya daun kering tertiup angin. Mungkin suara berisik ini yang menutupi suara kedatangan orang-orang tadi sehingga sebelumnya PWE Giyok tidak tahu sama sekali. Tapi mengapa mereka dapat mencari ke tempat ini? Dari mana mereka mendapat tahu PWE Giyok berada di sini? Batapapun hati PWE Giyok menjadi kebat-kebit, dia merasa di tengah set jinceng ini di mana-mana penuh orang gila, hakikatnya tiada seorang pun yang dapat dipercaya. Lalu, dalam keadaan demikian, kemana pula dia harus pergi? Sekarang rambutnya sudah kusut masai, bola matanya penuh garis-garis merah, pemuda yang tadinya cakap dan lembut kini sudah berubah seperti seekor binatang buas, seekor binatang yang terluka. Dia tidak mempunyai keyakinan akan sanggup bertempur dengan orang, sebab hakikatnya dia tidak punya tenaga untuk bertempur lagi. Sekonyong-konyong terdengar seorang memanggil dengan suara tertahan, Yap Kongcu. Yap Giyok PWE. Semula PWE Giyok melengak, namun segera ia menyadari yang dipanggil itu ialah dirinya. Meskipun dia tidak kenal suara siapakah itu, tetapi orang yang dapat memanggil nama samarannya ini kecuali ibu dan anak itu jelas tiada orang lain lagi. Tanpa pikir ia terus menerobos masuk pula ke dalam liang di bawah tanah serta menutup lubang itu dengan kasuran tadi. Keadaan di dalam liang itu gelap gulita, jari sendiri saja tidak kelihatan. Ia merasa liang di bawah tanah ini sangat besar, tetapi ia pun tidak berani sembarangan bergerak, melainkan cuma berdiri bersandar saja di situ. Sampai lama sekali, lamat-lamat akhirnya dia teridur. Sekonyong-konyong cahaya terang menyorot ke bawah, kasuran itu telah digeser orang. Dengan hati terkejut, PWE Giyok menoleh, segera dilihatnya wajah yang pucat dan bajik itu. Wajah itu kelihatan terkejut dan juga bergirang, terdengar ia berseru lega, Oh, syukurlah kau ternyata masih berada di sini. Sebaliknya PWE Giyok tidak mengunjuk rasa girang sedikitpun, ia menjengek, Hektometer, akan kau bikin susah lagi pada aku? Mendadak Kisong Hoa memukul dadanya sendiri dan berkata, Ai, semuanya gara-gara aku. Waktu membawa kau ke sini sudah dilihat oleh istriku, mungkin dia yang memberitahukan kepada pengganas-pengganas Kunlun Pei dan Tiamjong Pei itu. Hektometer, masakah kau kira aku percaya lagi padamu jengek PWE Giyok? Jika kuhianati kau, saat ini mengapa tidak kubawa mereka ke sini? Baru sekarang PWE Giyok percaya penuh, ia melompat ke atas, katanya dengan menyesal, Ai, rupanya aku telah salah sangka padamu. Kisong Hoa mendepak kasuran itu ke tempat semula, ditariknya PWE Giyok dan berkata, Sekarang bukan waktunya minta maaf segala. Hayolah, lekas pergi. Hah, mau kemana mendadak terdengar seorang mendengu sambil tertawa latah. Sungguh Pak Kepalang kaget PWE Giyok. Belum lagi dia bertindak apa-apa, tahu-tahu sinar pedang sudah menyambar tiba, seret-seret-seret, tiga pedang menusuk sekaligus. Hei, hei, berhenti Kisong Hoa berteriak-teriak. Kalian tidak boleh. Tapi pedang yang sambar menyambar itu tidak menghiraukan seruannya, tubuh PWE Giyok sudah tersayat dua baris luka, anak murid Kunlun dan Tiamjong telah mengepungnya dengan rapat. Dengan mati-matian PWE Giyok berusaha membobol kepungan tetapi dalam sekejap saja dia sudah mandi darah. Jangan dibunuh, akan kutanyai dulu dia terdengar Pek Kotojin berteru dengan suara bengis. PWE Giyok menghindarkan tabasan dua pedang, habis itu mendadak dia menghantam ke depan ke arah Pek Kotojin. Belang, Pek Kotojin sempat mengegos, sebaliknya tiang rumah kecil itu telah tergetar patah oleh pukulan PWE Giyok yang dasyat ini hingga rumah kecil itu runtuh dan amruk. Tanpa pikir PWE Giyok mengangkat sepotong tiang kayu, tiang itu terus diputarnya dengan kalap. Di tengah jeritan kaget, seorang murid Tiamjong Pei tersabet tiang itu sehingga tulang dadanya remuk, pedang dua kawannya juga terlepas dari pegangan. Keparat ini sudah nekat, dibunuh pun tak menjadi soal lagi bentak Pek Kotojin. Sekali berputar, bagaikan kitiran PWE Giyok mengayun tiang kayu yang bulatan tengahnya sebesar mangkuk itu, tubuh manusia yang terdiri dari darah daging mana dapat menahan hantaman yang begini dahsyat? Kisong Hoa berdiri jauh di samping sana, tampaknya ia pun terkesima dan bergumam sendiri, besar amat tenaganya, sungguh hebat tenaganya. PWE Giyok benar-benar sudah kalap, tiada sesuatu yang didengar dan tiada sesuatu yang dilihatnya lagi, ia masih terus memutar tiangnya seperti orang gila. Mendadak putarannya mengendur, tiang yang beratnya ratusan kate itu dengan tenaga maha dasyat mendadak dilepaskan sehingga meluncur ke depan. Seorang Tojin Kun Lun Pei tepat menjadi sasaran utama, tiang itu menembus perutnya. Terdengarlah jeritan ngeri memanjang menggema angkasa disertai munkratnya darah. Tentu saja orang lain sama pecah nyalinya sehingga cepat-cepat menyingkir ke samping. Kesempatan ini tak disiasiakan PWE Giyok, ia terus menerjang keluar. Hakikatnya ia tidak membedakan arah dan tidak melihat jalan lagi, ia hanya berlari dan berlari terus seperti orang kesetanan, ia menerobos pekohonan dan menyusup ke semak-kesemat. Tubuhnya sudah penuh dicocok duri tertumbuhan, tapi suara bentakan orang mengejar lambat laun juga menjauh, tiba-tiba di depannya muncul pula rumah aneh warna kebuah itu. Rumah setan atau makam itu, bukankah di situ tempat sembunyi yang paling bagus? Tanpa pikir PWE Giyok terus menerjang ke sana. Tapi mendadak sinar pedang berkelebat, seorang telah merintangi jalannya. Berani kau masuk ke rumah ini, segera pula ku cabut noamu demikian suara seorang perempuan membentak dengan bengis. Jalan PWE Giyok sudah sempoyongan, yang dapat dilihatnya hanyalah bayangan seorang secara samar-samar, seperti berambut panjang, berjubah putih, bermata jeli. Akhirnya PWE Giyok dapat mengenalinya, dialah anak perempuan sulung Kisong Hoa, si elang padang pasir yang galak itu. Dengan tersenyum pedih PWE Giyok berkata, bagus sekali jika dapat mati di tanganmu, sedikitnya kau bukan orang gila, dia sudah kehabisan tenaga, belum habis ucapannya ia pun jatuh pingsan. Waktu siuman kembali, PWE Giyok merasa berada di dalam sebuah kamar gelap, tapi dia segera mengenali tempat ini adalah kamar tidur Ki Hujin. Akan tetapi segera ia pun mengetahui dirinya tidak siuman sendiri, tapi ada orang yang membuatnya siuman. Sekarang meski di dalam rumah tiada orang, tapi daun pintu yang berat itu berbunyi berkeriut didorong orang hingga terbuka. Kemudian sesosok tubuh kerdil melongo ke dalam, siapa lagi kalau bukan Kisong Hoa, si Cheng Cuset Jin Cheng yang tidak diketahui bajik atau jahat itu. Gemetar juga tubuh PWE Giyok, katanya, selamanya kita tiada permusuhan, kenapa kau berkeras akan mencelakai diriku? Kisong Hoa berjalan mendekati pembaringan PWE Giyok, ucapnya sambil menunduk dan menyesal, maaf, mestinya ingin ku tolong kau, siapa tahu malah bikin susah padamu. Sungguh aku tidak tahu bahwa orang-orang itu selalu membuntuti diriku. Jika begitu, sekarang juga lekas kau keluar, kata PWE Giyok. Tidak, tidak boleh ku tinggalkan kau kepada mereka, kata Kisong Hoa. Tetapi merekalah yang menyelamatkan diriku, aku takkan pergi, ucap PWE Giyok dengan tersenyum pedih. Anak muda, kau tidak tahu, kata Kisong Hoa sambil menghela nafas panjang. Mereka menolong kau adalah karena ingin menyiksakah secara perlahan-lahan agar kau mati di tangan mereka. PWE Giyok merinding, tanyanya, sebab, sebab apa mereka berbuat demikian? Kau benar-benar tidak tahu. Sungguh aku tidak mengerti. Istriku itu paling benci kepada orang Seji. Memangnya kau kira dia tidak tahu kau ini Seji. Oh, aku sampai lupa, seru PWE Giyok. Sampai di sini, ia tidak sanksi lagi, maka segera ia meronta turun. Tapi mendadak seorang masuk lagi, orang ini berjubah putih dan berambut panjang, siapa lagi kalau bukan si Nona Elang. Dia menyelingap masuk tanpa suara dan melototi Kisong Hoa dengan dingin, sama sekali tidak ada perasaan kasih sayang antara ayah dan anak. Sebagai mana umumnya, sebaliknya justru terlihat sikapnya yang benci dan kasar, bahkan lantas membentak. Keluar. Keruan Kisong Hoa berjingkrak, teriaknya, Kieleng Hong, jangan lupa, aku ini bapakmu. Terhadap ayahmu kau pun bicara sekasar ini. Dia berjingkrak dan marah-marah seolah-olah mendadak berubah menjadi gila, wajahnya yang kekanak-kanakan itu pun berubah menjadi beringas menakutkan. PWE Giyok terkesima oleh perubahan luar biasa ini, tapi si Nona Elang atau Kieleng Hong itu masih tetap berdiri tegak, sama sekali tidak takut, sebaliknya sorot matanya semakin dingin, katanya pula sekata demi sekata, kau keluar tidak? Kisong Hoa mengepal kedua tinjunya dan mendelik, saking keregetan seakan-akan ingin mencaplok mentah-mentah si Nona. Namun Kieleng Hong itu masih tetap memelototinya dengan sikap dingin. Sungguh aneh, ayah dan anak ini seperti terlibat permusuhan yang mendalam, mereka saling gelotot dan entah sudah berapa lamanya, akhirnya Kisong Hoa menghela nafas panjang, ia menjadi lemas, lalu berkata sambil terkekeh-kekeh, anakku sayang, jangan kau marah, apabila kesehatanmu terganggu, kan ayah juga yang susah. Kau suruh aku keluar, baiklah segera aku akan keluar. Dia berjalan keluar pintu sambil bergumam, bagaimana jadinya dunia ini? Seorang ayah takut kepada anaknya. PWE Giyok juga tidak menyangka Seng Cheng Chu bisa diusir pergi oleh anak perempuannya sendiri, ia terkejut dan heran, segera ia merangkak bangun. Untuk apa kau bangun? Rebah kembali di tempatmu Jenge Kieleng Hong. Chai Hei merasa tidak, tidak pantas mengganggu di sini dan ingin mohon diri saja, kata PWE Giyok. Sesudah kau dengar rocehan si kerdil itu dan kau percaya bahwa aku ingin mencelakai kau Jenge Kieleng Hong, betapapun dia, diakan ayahmu ujar PWE Giyok. Tidak, dia bukan ayahku, bukan. Bukan teriak Kieleng Hong dengan histeris sambil meremas-remas baju sendiri, air mukanya berkerut-kerut dan beringas seperti Kisong Hoa tadi. PWE Giyok memandangnya dengan hati terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Selang beberapa saat, Kieleng Hong menjadi tenang dan kembali ke pembawaannya semula yang dingin. Dia lalu bertanya, apakah kau pikir dia benar-benar orang baik? Jipe W.E Giyok tidak menjawab karena dia memang tidak yakin apakah sebenarnya Kisong Hoa itu seorang baik atau tidak. Kieleng Hong tertawa, katanya, sungguh aneh. Banyak juga orang yang mau tertipu dan dibohongi olehnya, sampai terbunuh juga masih belum tahu, bahkan tetap menyangka dia adalah orang baik. Aku kan tiada permusuhan apapun dengan dia, untuk apa dia mencelakai diriku kata PWE Giyok. Tiada permusuhan Jenge Kieleng Hong. Apakah kau tahu mengapa tempat ini diliputi suasana bunuh-membunuh? Tahukah kau apa sebabnya nyawa hampir tiada harganya di sini? Aku, aku tidak tahu, jawab PWE Giyok. Jari tangan Kieleng Hong yang putih lemtik itu kembali berkejang, serunya dengan parau, sebabnya karena dia suka membunuh orang, suka kepada kematian, dia senang sekali menyaksikan jiwa seseorang tamat di tangannya, makin mengerikan kematian orang lain, semakin gembira pula dia. PWE Giyok melenggong dan tak dapat bicara, berdiri bulu romanya. Sungguh luar biasa. Di antara keluarga ini, antara suami dan istri, antara ayah dan anak, seakan penuh dendam dan benci, masing-masing saling mencaci maki dan mengutuki. PWE Giyok jadi bingung harus percaya kepada keterangan siapa. Dengan sendirinya Kieleng Hong dapat melihat sikap PWE Giyok yang ragu itu, lalu katanya pula dengan dingin, terserah kepadamu mau percaya tidak kepada ucapanku, percaya dan tidak juga tiada sangkut pautnya denganku. Bu, bukannya aku tidak percaya, kata PWE Giyok dengan tergagap. Aku cuma merasa, jika seorang terhadap seekor hewan saja begitu welas asih, masakah mungkin terhadap manusia malahan bertindak kejam? Kau bilang dia welas asih terhadap hewan tanya Kieleng Hong sambil berkerut kening. Kulihat sendiri dia mengubur bangkai kucing dengan baik-baik, tatkala mana dia tidak tahu aku berada di dekatnya, jelas dia tidak sengaja berbuat begitu agar dilihat olahku, tutur PWE Giyok. Hektometer, jenge Kieleng Hong dengan tersenyum aneh. Dan tahukah hengkah siapa yang membunuh kucing itu? Memangnya siapa tanya PWE Giyok. Dia sendiri, jawab Kieleng Hong. Dia sendiri tanda seru tukas PWE Giyok, tanpa terasa ia merinding pula. Umpama bunga sedang mekar dengan semaratnya, dia pun akan memetiknya untuk dihancurkan lalu ditanamnya dengan baik-baik, jenge Kieleng Hong pula, pendeknya baik bunga maupun kucing atau manusia sekalipun, asalkan melihat kehidupan yang baik, maka dia menjadi sirik dan tidak tahan, tapi kalau kehidupan itu sudah mati, dia lantas tidak dendam lagi. Asalkan mati barulah dapat memperoleh ulas asihnya. Jika kau mati, ia pun akan mengubur kau dengan sebaik-baiknya. Tanpa terasa PWE Giyok merinding pula dan tidak sanggup bicara lagi. Di bawah tanah seluruh halaman perkampungan ini hampir penuh dengan mayat yang dibunuh dan dikubur olehnya sendiri, tutur Kieleng Hong pula. Kalau kau tidak percaya, boleh coba kau menggalinya pada sembarang tempat dan kau akan melihat buktinya. PWE Giyok jadi mual, dengan suara parau ia berkata, aku, aku ingin pergi saja, makin jauh makin baik. Tapi sayang, biarpun ingin pergi juga tidak dapat pergi lagi sekarang, jengat Kieleng Hong. Baru saja PWE Giyok berbangkit, demi mendengar ucapan itu, beluk, ia duduk kembali di tempat tidurnya. Jika kau ingin hidup lebih lama, kau harus turut kepada perkataanku, kalau tidak, boleh kau pergi saja dan takanku rintangi habis berkata Kieleng Hong benar-benar menyingkir ke samping dan daun pintu masih terpentang. Tapi PWE Giyok menjadi bingung, ia pandang pintu yang terbuka itu, ia tidak tahu apakah harus lekas pergi atau lebih baik tetap tinggal di sini saja. Kieleng Hong memandang dengan dingin, katanya kemudian, tidak perlu kau khawatir akan kedatangan orang di sini. Betapapun besarnya Liki Song Hoa juga tidak akan berani membawa orang ke sini. Aku mempunyai care untuk mengatasi dia, aku pun mempunyai akal untuk melindungi kau. Akhirnya PWE Giyok berbangkit, tanyanya, kau akan melindungi diriku? Ya, tidak perlu kau khawatir, selama aku berada di sini, tidak nanti kau mati ucap Kieleng Hong. Betul juga, dalam keadaan demikian, memang betul hanya di sinilah tempat yang paling aman. Tapi ada sementara orang yang lebih suka menyerempet bahaya daripada minta perlindungan orang. Tapi kau jelas bukan orang macam begitu. Masa aku bukan ucap PWE Giyok dengan suara hambar. Dia menarik nafas panjang-panjang, lalu melangkah keluar. Betapapun luka dan dongkol perasaannya, Kiel bicara PWE Giyok tetap halus dan sopan, selamanya ia tidak suka bersikap kasar terhadap siapapun. Akan tetapi kalau orang lain menganggap dia lemah dan penakut, maka salahlah dugaan demikian. Agaknya Kieleng Hong melengat juga melihat sikap tegas PWE Giyok itu, serunya, Hi, kau benar-benar ingin mengantar nyawa? Tanpa menoleh dan tanpa menjawab PWE Giyok melangkah keluar. Hi, jalanmu sudah buntung, kenapa kau masih tetap keras kepala seru Leng Hong pula? Baru kini PWE Giyok berpaling, katanya dengan tenang, Terima kasih atas perhatianmu, aku mempunyai tempat tujuan sendiri. Baiklah, pergilah kau, Dengus Kieleng Hong. Kau akan mati atau tetap hidupkan, tiada sangkut pautnya denganku. Walaupun begitu ucapannya, tapi sudah jauh PWE Giyok melangkah pergi, dia toh masih tetap memandangnya dengan termangu-mangu. Pingsan Jip PWE Giyok tadi agaknya sampai setengah hari lamanya, sekarang sudah dekat negrib lagi. Setiap kali PWE Giyok kehabisan tenaga dan pingsan, dia selalu mengira pasti tidak tahan hidup lagi. Tapi aneh, setelah siuman, tenaga baru lantas timbul pula. Hal ini bukanlah disebabkan karena pembawaannya yang kuat, sudah tentu lantaran khasiat si Yauhu Antan pemberian Tian Kang Toti yang tempoh hari. Sekarang dia berada di tengah taman yang luas itu, cuaca sudah mulai remang-remang lagi, dia menyusuri petohonan dengan setengah berjongkok, agaknya orang-orang yang mencarinya juga tidak menyangka dia berani berkeliaran di situ, makanya tiada orang berjaga dan mengawasi taman itu. Apalagi di taman yang luas dengan petohonan yang lebat ini pun tidak sukar baginya untuk menghindarkan pengawasan orang. Akan tetapi ia pun jangan harap akan dapat menerobos keluar. Di balik petohonan sana, di sekeliling taman itu jelas ada bayangan orang, tampaknya di bawah setiap pohon dan di setiap sudut yang gelap selalu ada bahaya yang sedang mengintai. P.W.E. Giyok terus menyelinap Tian Kemari, tujuannya hendak menemukan kembali rumah kecil yang bobrok itu, sebab pada saat demikian ia merasa perkampungan Sat Jin Cheng ini hanya kakeko saja satu-satunya orang yang dapat diandalkan. Tapi di tengah taman yang rindang dan gelap ini sukar baginya untuk membedakan arah. Dia telah berputar Tian Kemari, mendadak ia menemukan dirinya berada pula di depan rumah kertas yang terletak di tengah gunung-gunungan palsu dengan suara gemercik nyair itu. Meski mayat yang bergelimpangan di situ sudah diangkut pergi, tetapi bekasnya masih kelihatan, pertarungan sengit yang mendebarkan itu seolah-olah terbayang pula di depan matanya. Cepat P.W.E. Giyok membalik tubuh kemudian melangkah pergi, tetapi baru dua-tiga tindak, mendadak ia berhenti. Jika Ki Song Hoa telah menemukan dia di dalam liang rahasia di bawah rumah kertas ini, maka siapapun pasti tidak menyangka dia akan kembali lagi ke situ. Kalau demikian, bukankah disitulah tempat sembunyi yang paling aman? Sesungguhnya P.W.E. Giyok memang tiada jalan keluar lain. Teringat demikian, ia tidak ragu lagi, segera ia putar balik dan melompat, masuk ke rumah berdinding kertas itu, kasuran itu digeser, ia terus melompat ke dalam lubang. Liang di bawah tanah itu tetap gelap bulita. P.W.E. Giyok bersandar pada dinding batu yang dingin dengan napas terengah-engah. Mungkinkah tersembunyi apa-apa di liang bawah tanah yang gelap bulita ini? Setelah napasnya tenang kembali, tanda tanya tadi semakin membuatnya ngeri. Tanpa terasa ia mulai merayap ke depan. Sekonyong-konyong tangannya menyentuh sesuatu, jaias tubuh seseorang. Sungguh kagetnya tidak kepalang, di liang bawah tanah yang gelap ini ternyata ada orang sedang menantikan kedatangannya. Dalam kegelapan, ia merasa orang ini berduduk di situ dan memakai baju kain belacu. Siapa, siapa kau P.W.E. Giyok bertanya dengan suara gemetar, jantungnya serasa mau berhenti berdenyut. Tapi oang itu tidak bergerak sama sekali, juga tidak menjawab. Keringat berketes-ketes di dahi P.W.E. Giyok, dengan menempel dindingnya coba menggeser perlahan ke samping, ucapnya pula dengan awara parau, sesungguhnya siapa kau? Apa kehendakmu bersembunyi di sini? Dalam kegelapan tetap tiada sesuatu suara, hanya ada keheningan yang mencekam dan menyeramkan. Tangan P.W.E. Giyok yang merabai dinding sudah penuh keringat dingin, kakinya bergeser sedikit demi sedikit. Kakinya terasa sangat berat, seperti diganduli benda beribu kakti. Mendadak jarinya menyentuh sesuatu benda dingin, ia coba merabanya, kiranya sebuah lentera tembaga. Dinding di situ mendekuk, maka lentera itu terselip di dekukan itu. Di samping lentera ada dua potong batu api, cepat P.W.E. Giyok meraup batu api itu. Diketahuinya minyak pada lentera itu belum lagi kering, ia ingin mengetik api, tapi tangan terasa gemetar sehingga selalu gagal membuat api. P.W.E. Giyok menarik napas panjang, katanya kemudian. Sekarang aku sudah memegang batu api. Biarpun kau tidak bersuara, asalkan api telah menyala, segera akan diketahui siapa kau, mengapa sampai sekarang kau tidak bicara? Dengan sendirinya perkataan P.W.E. Giyok itu tiada gunanya, paling-paling anak muda itu hanya menggunakan ucapannya itu untuk menambah keberaniannya. Dan setelah umong begitu, dia benar-benar bisa lebih tenang. Kret, akhirnya api dapat dinyalakan untuk menyulut sumbu lentera. Di bawah kerlipan cahaya api, dapatlah dilihatnya seorang kakek pendek kecil berduduk bersimpuh di situ dengan metel, terpejam, rambut serta jenggotnya sudah putih semua, bajunya warna kuning muda dari kain belacu, air mukanya kurus kering dan amat pucat, tampangnya agak mirip Kisong Hoa, cuma terlebih seram. Dingin tangan dan kaki P.W.E. Giyok, tanyanya dengan suara yang terputus-putus, apakah, apakah kau ini ayah Kisong Hoa? Masa, masa kau belum mati? Dari ujung kaki hingga kepala orang tua itu sama sekali tak bergerak, bahkan rambut dan jenggotnya juga tidak bergoyang sedikitpun, di bawah kerlapan cahaya lampu tampaknya menjadi sangat seram dan misterius. P.W.E. Giyok menggreget, dengan nekat ia lalu mendekatinya. Sesudah dekat baru dilihat nefak jenggot dan rambut orang tua itu ada sesuatu yang tidak betul. Ia coba merabahnya, benar juga, memang terbuat dari malam. Jadi kakek ini tidak lebih hanya sebuah patung malam atau lilin. P.W.E. Giyok jadi menyengir sendiri, tapi setelah dipikir lagi, ia menjadi ragu-ragu pula. Ia pikir patung ini pasti patung ayah Kisong Hoa, mengapa disembunyikan di liang rahasia ini? Ia coba mencari lagi ke depan. Selain patung lilin ini, ditemukan lagi sebuah ranjang kecil, di samping ranjang ada sebuah almari kecil, di atas almari berserakan teko, cangkir, buku dengan dibu tebal. Meski benda-benda ini cuma alat-alat keperluan sehari-hari tapi ditemukan di liang rahasia yang tak berpenghuni, betapapun menimbulkan rasa misterius yang sukar dijelaskan.